Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan Yang pada kali ini memperingati Hari Bakti Perbendaraan Ini adalah suatu momen yang penting di dalam reformasi keuangan negara Hari Bakti Perbendaraan tandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Keuangan Negara Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara Sejak tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang tersebut Kita mulai melaksanakan praktek pengelolaan keuangan negara Dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan Ini merupakan tonggak sejarah yang luar biasa penting bagi Indonesia dan bagi rakyat Indonesia Saudara-saudara sekalian insan Perbendaraan 15 tahun Direkturat Jenderal Perbendaraan telah melakukan upaya yang luar biasa keras Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara andal, kredibel, dan bertanggung jawab Kita memulai menyusun laporan keuangan pemerintah pusat Yang tentu saja mulai dengan disclaimer tahun 2004 hingga 2008 Kemudian kita membuahkan perbaikan dengan status wajar dengan pengecualian untuk periode 2009 hingga 2015 Dan 2 tahun terakhir kita telah mampu mencapai predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah pusat Saya ingin menyampaikan selamat atas kerja keras Anda semua, kita semua Kalau kita mau, kita pasti bisa Dan yang lebih penting lagi, status laporan keuangan pemerintah pusat yang wajar tanpa pengecualian Sekarang makin meluas dipraktekan di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah Saya juga senang bahwa Direkturat Jenderal Perbendaraan Terlalu mampu meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan Penerapan SPAN dan MPN Generasi 2 secara menyeluruh merupakan bukti Bahwa kita terus ingin meningkatkan keakuratan, keamanan dari data perbendaraan Kedua sistem ini membuat kita mampu untuk memberikan pelayanan secara real time Dan memberikan informasi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja Saya mengharapkan inovasi-inovasi akan terus dilakukan oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan Kualitas layanan yang makin baik ditujukan dengan prestasi Direkturat Jenderal Perbendaraan Dari survei kepuasan pengguna layanan yang dilakukan oleh konsultan independen Dan ini merupakan bukti bahwa di dalam membangun dan memperbaiki sistem Kita tidak lupa terus meningkatkan kualitas pelayanan kita Saya ingin pada tahun ini dengan semakin dilaksanakan inovasi sakti Ini akan makin membuat Direkturat Jenderal Perbendaraan Untuk makin meningkatkan pelayanan dan keakuratan Di dalam pemberian informasi mengenai keuangan negara Saya ingin menyampaikan selamat atas digunakan standar internasional ISO 9001 Sejak tahun 2015 Ini sekali lagi mengambarkan kemauan dari seluruh jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan Di dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar yang bisa diukur Saudara-saudara sekalian di jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan Tema hari perbendaraan adalah tingkatkan sinergi untuk kemakmuran negeri Suatu tema yang sangat tepat di dalam menyelenggarakan Hari Bakti Perbendaraan tahun 2019 Karena sinergi dan keinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan